Intro Halo semuanya, Masya Allah jumpa lagi ya Teman-teman hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, amin Jadi rutinitas aku kali ini seperti biasa, share-nya di kegiatan pagi hari Teman-teman udah pada masak apa belum? Jadi ini aku lagi sarapan Aku masak, menu sarapan itu simple, jadi Cipa minta shop checker gitu loh pun Terus aku cuma goreng tahu, tapi seperti ini aja udah nikmat banget, Masya Allah Nah ini aku dan Cipa itu sarapan dan Pak suami ya Allah lagi ngepel ya pun Terus gak pake baju, Masya Allah Padahal aku udah bilang ya, aku lagi take video ini Seperti yang aku ceritain ya, jadi untuk ngepel itu biasanya memang Pak suami Yang suka, emang suka ngepel bun, bukan aku yang nyuruh ya Gak tahu kenapa dia tuh suka ngepel, nyuci baju tuh suka ya, kalau lainnya enggak Oke lanjut, nah rencana aku pagi ini tuh mau beberes depan rumah ya Aku tuh mau nyikat-nyikat halaman, karena baunya itu pesing bun, Masya Allah Cipa tuh kucingnya habis ngelahirin gitu kan, kalau masih kecil gitu Aduh, kencingnya itu bun sudah pasti ya, Masya Allah aku tuh usahain banget Semoga gak najis gitu lho pun, jadi kan kalau kita injek-injel terus masuk rumah gitu kan ya Takutnya ya Allah, tapi ya mau gimana ya namanya kucing gitu loh Jadi ini Pak suami tuh lagi nyikat-nyikatin, jadi aku biasain kucing itu sebelah ini lho pun Di area kayak meja-meja itu loh Jadi dia gak ditipkan teras ini, meskipun dia sering juga sih ya kesini Tapi aku biasain, karena kan kami keluar masuknya lewat sini ya Nah ini aku masukin dulu ke kandang, biar dia gak nimbrung ya waktu kami beresin Aku mau ngambil jemuran baju yang udah selesai, mau aku jemur Harinya mendung bun di tempat bunda bundi gimana nih, Alhamdulillah ya Panasnya udah gak terlalu lama, jadi lebih sering untuk hujan Kalau di tempat bunda bundi gimana nih, sama apa enggak Ini aku mau jemur dan jipannya tuh lagi mainin kucing Anak teman-teman ada juga gak sih, suka banget sama kucing ya Ya udahlah ya, bahkan dulu tuh suamiku gak suka banget sama kucing Alergi dengan bulunya teman-teman Tapi karena anaknya suka yaudah Cuman tetap jaga kebersihan ya bun Dulunya tuh sering masuk ke rumah, tapi sekarang udah jarang banget Karena aku takut juga dia kencing di dalam rumah ya Jadi aku sayangin pokoknya dia tetap di luar rumah Kalau makan, biasa aku kasih di dalam Tapi karena ini Selin udah ada anak, jadi aku taruh aja makanannya di luar ya bun Kecuali Bambang nih, kalau Bambang tuh sukanya makannya di dalam Jadi aku taruhin dua tempat ya Kadang si Selinnya juga masuk bun, lewat jendela gitu yaudahlah Aduh cerita perkucing-kucingan ya Tapi siapa tau disini teman-teman ada yang suka juga Atau punya pengalaman tentang pelihara kucing, boleh share ya Semoga aja kita dapat berkahnya gitu ya bun ya Oke lanjut Ini aku jemurin baju, aku taruh dulu disini ya Karena sebelah kanan yang biasa buat aku tempat jemur tuh lagi dibersihin Jemuran baju aku kali ini lumayan banyak Gak tau kenapa pokoknya sekarang tuh apa ya rasanya kok Jemuran itu kayak siap hari tuh banyak Banyak kan gonta-ganti baju ya bun Dan ini suamiku lagi bersihin kolam Ini tuh sebenernya kolam ikan bun, tapi karena ikannya sering mati Apa ya, jadi tuh yaudahlah dimanfaatin aja buat nampung air Kayak gitu ya, kadang buat main gitu Cuman ada rencana sih ya, karena suamiku tuh emang hobi banget Sebenernya apa ya, otak aku ikan gitu loh bun, tapi gak tau lah ya Terselah dia aja, karena aku juga gak Gak ini ya, jarang bersihin Oke Setelah gue beres lagi, ini aku lanjut belanja Nah aku mampir di tempat buah langganan aku ya bun Tempat buah online gitu loh disini Yang aku sering ceritain ya, jadi untuk harganya itu lebih murah Dan juga jualan-jualan lainnya banyaknya itu ada Sekalian aku tuh beli nugget sama beli sosis Karena stoknya cipa lagi habis Aku seneng aja belanja disini tuh kan Frozen food tuh ada dan juga buah juga ada gitu Terus untuk harganya juga agak miring ya bun Kalau di Kalimantan kan harga-harga tuh lumayan bun Jadi kalau kita punya langganan vakul online seperti ini tuh Harganya emang lebih murah daripada di toko-toko gitu Karena mak cipa kan masih kaum mendang mending ya Jadi kalau ada harganya lebih murah tuh Masya Allah gitu Tapi emang aku langganan lama ya, mbaknya tuh baik banget juga sih ya Nah tadi aku juga ada beli beberapa bawang-bawangan ya Dan juga gula merah gitu sekalian aja Karena searah nih untuk areanya gitu Nah ini aku langsung masukin aja buah-buahannya ke box tempat buah seperti ini ya bun Aku nggak nyuci dulu Biasa emang aku tuh nyuci-nya setiap mau makan Nah ini aku nggak lapisin box lagi ataupun plastik Karena kalau aku punya stok buah itu cepat biasanya Suamiku tuh sekarang stok banget juga makan buah bun Jadi nggak perlu dibungkus-bungkus kayak gini aja Paling ya seminggu lah ya udah habis gitu Oke dan ini aku mau ngerapiin lagi sosis dan nuggetnya Ini aku pakai merk ini ya Bunda-bundi ada yang sama nggak sih emang seenak itu ya Meskipun harganya emang lumayan ya di atasnya Tapi untuk rasanya sih emang enak banget gitu Dan cipa itu suka banget Oke tadi aku ada juga beli tulangan teman-teman Biasa aku bikin shop buat cipa ya Aku sendiri nggak makan tulangan-tulangan seperti ini ya Daging-daging sapi itu aku jarang banget bisa makan teman-teman Kecuali aku lagi pengen gitu Biasanya cipa itu yang makan dan dia suka banget sama daging Daging sapi ya Tadi aku ada juga beli kue sus isi coklat buat cemilan cipa ya Dia suka banget sama sus isi coklat ini Aku juga ada beli kurma persiapan puasaan Segini tuh aku lupa 50 ribu kalau nggak salah ya Aku juga ada beli bawang merah, bawang putih dan juga gula merah Oh iya tadi aku juga ada beli kemiri ya Ini aku mau rapiin dulu per bawang-bawangannya Mau aku masukin ke tempat penyimpanannya Jadi aku tuh nyimpennya di bawahnya tempat bumbu-bumbu sini ya Bunraknya tuh aku suka ya Jadi ada tiga sapi teman-teman yang misalkan nih mau nyari Apa ya tempat gitu untuk naruh bumbu dan juga bawang ini tuh cocok banget Kalau nggak salah harganya dulu tuh 90 ribu ya Aku belinya di toko orange Nah cari aja disitu rak bumbu bun Pilih aja yang bawahnya ada laci untuk nyimpen bawangnya seperti ini Jadi meminimalkan wadah-wadah lah ya untuk di area dapur aku yang sangat mini ini ya Tiga kali tiga meter Aku tuh kaget waktu aku udah mau selesai video Ternyata aku nggak liat ya ada bambang disitu kebingungan Dia itu mau keluar bun Tapi jendela belakang belum aku buka Karena aku baru dateng ya dari luar Dia biasa keluar masuk lewat jendela itu Dan ini aku udah selesai bun rutinitasnya Share video untuk kali ini ya Setiap selesai aktivitas jangan lupa untuk minum air butih Kecuali kalau udah lagi puasaan ya Oh iya besok udah mulai puasa nih ya bun ya Masya Allah Bye-bye Assalamualaikum